Halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming disini kali ini kita bakal ngebahas tentang video yang terbaru yang baru keluar tadi malam ya kayaknya pas aku livestream kemarin selesai kayaknya ini keluar ya dan ternyata gak ada yang tau, gak ada yang ngasih tau ternyata ada dev snapshot gitu ya sebenarnya Runeterra ngasih video dev snapshot nih jadi kita mungkin bakal ngelihat CEO barunya atau game developer, ketua team developer utamanya ya gitu ya karena kan yang si Umbridge itu kalau gak salah keluarnya dari Riot gitu oke ini game directornya ya, pegantinya ternyata disini i'm here to remind you that there's plenty more to come like this new champion you're about to meet wey, ngebahas champion baru dong this champion is caught between two worlds and will do anything to keep them from colliding though she fights fiercely to protect Runeterra many see her not as a hero but as a monster especially frogs, I don't know why but frogs really go out of their way to avoid her hmm, di belakang udah keliatan ya iya kagisa ya guys ya, championnya bakal keluar if you guessed Kaisa, you're absolutely right this is the way we make our stand iya mantap, artanya juga bagus anjir oke, kaisa masuk ke Surima ya hmm, if you like midrange champions and combo finishers kaisa could be the champion for you oke, berarti kaisa itu bakal jadi champion midrange dan dia ada di Surima terus dia punya abilities kalau gak salah atau skill-nya itu transform ya jadi dia bisa transform dan katanya follower apa, unit-nya, unit support-nya itu juga punya efek kayak gitu ya, dia nge-transform terus bisa jadi lebih powerful gitu nah, berarti kan di Build, oh kok Builds Water Middle City kan juga banyak unit yang transform ya jadi kan kayak ada yang, apa, unit yang bisa nge-heal unit yang transform, terus ketika plunder atau apa itu bisa transform gitu ya berarti mungkin bisa disinergiin sama itu ya berarti Surima dengan Bedal City ya kaisa mungkin dengan Ragnar Ragnar kan, Ragnar kan itu di Viking ya bisa, apa, kaisa sama Genar ya oke, kita coba bakal lanjut lagi di videonya oh, ini follower-nya ya follower-nya kaisa oke, champion-nya bukan kaisa aja ya ini apa ini ya, champion barunya tapi kayaknya tuh gak ada di LOL ya oke, wuuh, new expansion juli 20 ya berarti sekitar sebulan lagi hitungannya cepet banget ya hitungannya cepet banget ya hitungannya cepet banget ini itu umpun ya juli 20 loh kita kedapat expansion si ini tempat minggu yang lalu ya sebulan yang lalu sekarang udah keluar ya sebulan lagi berarti jaraknya antara expansion yang World Walker sama yang Void ini dua bulanan ya tapi menurutku tuh bagus sih biar pemain juga player gak bosen ya apalagi yang suka main POC juga ketambahan champion baru dan story baru menurutku juga bagus gitu nah, mungkin kita coba prediksi ya coba kita ke kaisa ini ya misalnya juga kayaknya event tahun lalu kan tentang itu ya tentang ruination ya kemungkinan tuh event besarnya di tahun ini di League of Legends ataupun kesemua Riot Games itu adalah Void ya nah disini kita udah mulai duluan ke kaisanya ya padahal kalau gak salah tuh kemarin malam juga ya atau kemarin gitu League of Legends juga ngeluarin itu ya trailer baru tentang skin tentang tema skin ya yaitu si Star Guardian ya dan juga udah keluar lagunya oke ini universe nya ya aku mau ngebahas tentang skill-skill nya ya Doctor of the Void ya jadi dari Doctor Game nya bilang ya Doctor of Void ya berarti kaisa ya oke ini second skin ya disini ya nah ini mungkin dari sini ya kenapa dia bisa transform-transform ya maka dia kalau kalau misalnya pas ulti ya dia nah berubah ya apa kayak nutup itunya kayak pake helm gitu nah mungkin kawik attack sih menurutku sih ini kaisa bakal dikasih kawik attack sih harusnya ya kawik attack mungkin nanti apa skill spell nya antara ambil ini ya Iktarian Rain ataupun ini ya Void Seeker ya berarti antara ngedamag paling bagus ke damag sih Iktarian Rain ini damag Void Seeker juga damag ya terus nanti kalau kawik attack itu diambil mungkin dari diambil ini ya super charge nya karena kan dia kayak nambah attack speed gitu ya dan kebanyakan champion-champion yang ADC itu juga punya kawik attack gitu nah untuk transform nya mungkin kan ngambil dari ini ya killer instinct dan second skin karena si siapa ini kaisa aku juga main di wild rift ya kaisa itu dia kalau misal di level beberapa level tertentu atau item ya dari item dari item kalau dia beli item tertentu dia bakal upgrade basic spell nya mungkin nanti si kaisa transform nya dari 12 second skin ini ya karena kan dia kayak bertambah kekuatannya tapi nanti mungkin si ini transform jadi yang skill level ulti nya sih gitu kalau menurut kalian gimana aku pengen denger opini kalian tentang kaisa nanti ya kita prediksi aja tidak usah ini gak ada yang baik apa gak ada yang benar dan salah ya kita cuma main opini dan prediksi aja menurut kalian kaisa nanti bakal mana berapa kalau aku ya kalau mana itu kayaknya bakal antara 3 atau 4 tapi dia 4 atau 5 berarti ya 3 tuh agak sedikit bisa growth mungkin 4-5 ya itu terus kalau power mungkin antara 3-4 sih gitu terus kalau abilities dia itu ya tentang transform transform udah dikasih tau sama game directornya juga siapa sih namanya game directornya dia oh Dave Dave Gaskin ya sama Dave Gaskin terus kalau misal nanti keywordnya kayaknya dia punya quick attack atau mungkin dia nanti ketika level up baru dapet quick attack itu bisa jadi juga gitu kan nanti sebelum apa namanya sebelum level up dia belum punya quick attack sama seperti Jin kan belum punya quick attack ketika dia nanti dia level up dia baru punya quick attack gitu nah mungkin kondisi level up nya mungkin ya I've seen transform mungkin ya I've seen transform atau kita udah transform berapa kali gitu tapi kalau I've seen kayaknya bakal sedikit lebih lambat ya tapi kita gak tau lah gitu itu prediksi ku ya itu prediksi ku jadi prediksi ku ini juga bisa salah dan bisa bener gitu nah kalau menurut kalian bakal gimana mungkin aku pengen denger opini-opini kalian sih gitu nah kemungkinan menurutku kak Isha ini kemarin juga kan aku nonton itu ya Star Guardian ya kemungkinan juga di Kaisa ini dapet skinnya Star Guardian ya gitu kalau gak salah Star Guardian kita coba liat apakah timingnya pas Star Guardian 2020 ya eh 2022 ya itu kapan Star Guardian event will begin on Juli 14 oke berarti ini pas banget ya nah kemarin kan liat videonya kita coba liat ini ya katanya tuh kemarin kata anak-anak yang lagi nonton itu ya live stream si yang ada di Star Guardian itu adalah si Kaisa nah kemungkinan dengan adanya event Star Guardian ini nanti Kaisa juga langsung dapet ini ya ini ya si cewek rambut merah ini ya mana ya ya ini ya katanya ini adalah Kaisa ya bisa jadi ya nah karena kan Kaisa juga bakal hadir di siapa bakal hadir di Runeterna jadi kan disini ada logonya Runeterna juga Wild Trip sama League of Legends ya jadi kemungkinan si Kaisa ini keluar di tanggal 20 langsung dapet skin Star Guardian ya mantep juga langsung dapet skin yang bagusnya ya di Star Guardian gitu soalnya juga di Lord juga belum ada tema skin Star Guardian jadi mungkin itu bisa jadi apa ya cocok logi lah ya dari aku gitu dan kaisa pas ya ini 14 Juli kalau disini ini ini akan begin Star Guardian event akan begin Juli 14 dan expansion Runeterna di tanggal 20 tanggal 20 itu harusnya Kamis juga ya misalnya kan hari Kamis juga ya di Kamis kalau di Indonesia itu hari 21 baru update gitu dia karikan oke sampai disini aja pembahasan kita tentang snap apa dev snapshot ya dev snapshot baru tentang expansion baru dan kita membahas kemungkinan Kaisa bakal kayak gimana gitu kita udah dapet juga Star Guardian temenya jadi kemungkinan kemungkinan itu sih yang aku baca ya kemungkinan Nankaisa juga bakal dapet skin Star Guardian oke sampai disini aja terima kasih udah nonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe kemungkinan sore aku bakal keluarin video gameplay tentang tadi malam ya kita mainin rumble driven ya punyanya si Lato-Mlato oke thank you semuanya bye bye salam frontera abone